Terus gue dikit lagi Gue dikit lagi Demi Allah nih, gue demi Allah gue benar sumpah Tiba-tiba lo didatangin sama Aman dan Amanopo Dan Aman dan Amanopo ngajak balikan Semua impian Bang Gili udah semuanya Yang punya anak Itu yang belum tercapai Ngomong apa nih? Sampai jumpa di video selanjutnya Ganteng loh Perlontan diri Syaputra itu parah Bang Gili Makasih ya udah mau main kesini Makasih udah mau masuk segmen ngomong apa nih Sama-sama lah Nanti gue juga bikin konten Alhamdulillah Pembil, sehat ya? Alhamdulillah Terus dari mana tadi? Tadi dari abis syuting ya? Pagi ya? Biasalah kita menyariti syuting-syuting aja Wih bokil Ganteng loh Siapa yang mau ngomong Bili ya? Tinggal Aman Amanopo aja Tinggal dulu 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 Sekarang? Sekarang? Kenapa tiba-tiba bahas ke sana ya? Tapi memang ngomong apa nih Ini lebih ke serius sih ya? Kita akan ngobrol Bahas tentang tambah Bili lah Gitu sih Gak keberatan kan? Bang Bili kan biasakan Banyak di gimikin-gimikin Dekat sama cewek Dekat sama siapa Di gimikin Kan TV kan sering gimikin-gimikin Itu sih secara profesional kita aja Kita memang dituntut-tuntut seperti itu Kita jalanin Kalau misalnya kita gak mau jalanin Kenapa kita gak harus jalanin? Karena kan kita dibayar Sebenarnya untuk itu Itu kan akan menjadi hiburan untuk orang-orang Cuman kan orang kan Yang mereka tahu kayak Ini gimik sama settingan beda Kalau gimik memang gak perlu televisi Kalau settingan memang sudah direncanakan Sudah di set sedemikian rupa gitu Tapi Bang Bili pernah sering gak? Gak pernah sama sekali Gak pernah sama sekali Tapi kalau gimik Gimik ya Gimik secara TV harus ngikutin profesional Dan yang digimikin itu pernah gak jadi? Maksudnya Jadi beneran Karena gimik-gimik Awalnya jadi beneran Pernah lah Ada? Siapa? Ada 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 yang jadi Ada Tapi publish gak? Ada yang ke-publish Ada yang enggak gitu Oke Banyak Ya ada lah Tapi Bang Bili kan sering ditulis Ini kan Ini sama siapa Ini sama siapa Apalagi banyak Banyak netizen Cocokologi sama siapa Mas siapa Tapi kan sebenernya orangnya gak tau Bang Bili tuh sebenernya sekarang nih Pacar apa? Setelah dari mandak Santai-santai aja Santai Berarti punya apa? Ya lebih tepatnya santai Punya? Ya pokoknya Santai aja sih Oke guys Ternyata Bang Bili tidak mau Mengatakan apa-apa Ini santai Santai Berarti Menjalani kebukannya itu santai Iya Lebih tepatnya Gak terlalu yang gimana-gimana Gak terlalu yang mencari Kalau misalnya dapat yang syukur Gak juga apa-apa Lebih tepatnya santai Lebih tepatnya santai Santai sih Ya bener sih Gak harus ada yang dihubungi juga ya Gak harus ada yang dihubungi juga ya Gak harus ada yang dihubungi Terus Bang Bili kan Ya bisa dibilang Banyak lah berhubungan sama Tempat beberapa kali berhubungan sama Beberapa perempuan Pernah punya hubungan-hubungan Siapa sih yang terindah Bang Menurut Bang Bili? Semua lah Pasti ada satu yang selalu kayak Semua 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 Gue menjalani hubungan sama mantan-mantan gue Gue ngerasa hubungan gue tuh sangat-sangat berarti Sangat Bisa dibilang Ya gue selama ngejalan tuh bahagia Dan gue tuh setiap punya pasangan Pasti hidup gue tuh ngerasa berwarna Ya di situ gue ngerasa mantan-mantan gue yang lalu-lalu yang dulu-dulu Gue ngerasa semuanya tuh berwarna Berarti Banyak mau momen yang indah gitu Pasti sih Iya lah Semua hampir semua Tapi mereka lah mungkin yang bisa membuat Bang Bili seperti sekarang juga kan Iya lah Perjalanan hidup juga kan Iya Perjalanan hidup Ya yang sekarang gue jalanin ya Udah Terima Apa yang udah ditentukan sama Allah Gue harus Misalkan contoh gue bahagia Kadang sedih Kadang galau Ya udah gue rasain semua Ya ini perjalanan hidup Benar sih Benar sih Benar sih Benar perjalanan hidup Nanti semuanya terindah Gak ada yang lain yang satupun ya Setiap perjalanan hidup itu kita bisa menjadi Apa ya Menjadi Pembelajaran Pembelajaran buat kita benar Tapi Gak ada gak sih kayak Dari semuanya nih Salah satu aja kayak Aduh kenapa ya gue bisa putus sama dia Kayak Padahal itu masih bisa Masih bisa gitu Ada gak? Udah cuma satu Semuanya kayak Kenapa gue bisa putus sama Siti Kenapa gue bisa putus sama Siti Kenapa gue bisa putus sama Siti Kenapa gue jararin aja Kenapa gue gak jararin aja Kenapa gue gak dikaji sama Siti Pasti ya Ada kepikiran seperti itu Karena memang udah bukan jodohnya Emang bukan jalan dari Allah Ya kita manusia Cuma bisa ngejalanin apa yang harus kita jalankan Karena garisan Garisan hidup kita Kita lain udah ada catatan sama lu Nanti lu Pacaran sama sini Nanti lu Akan ada masalah Di hari ini Tanggal ini Tahun ini Nanti lu Nikah sama ini Nanti lu berantem sama ini Nanti lu pasti Udah ada garisan Pokor jatuh aja Udah tentuan Allah Apalagi kita manusia Berarti emang kita ya Manusia itu kan cuma bisa merencanakan Ya bisa merencanakan Apapun segala yang terjadi sesuatu Ya balik lagi Itu udah ditentukan sama Allah Tapi Ada hal juga yang Udah kita rencanakan Padahal itu mungkin Belum digariskan sama Allah Tapi Karena kita udah merencanakan Jadi Allah itu kayak Kan ada toleransi sebenernya Bisa aja Nanti kita udah mau siap nikah nih Udah satu hari Hari H gitu Satu hari lagi sehari H Tiba-tiba gak jadi Berarti itu Itu memang udah rencana kita Rencana Misalkan rencana lu sama pasangan lu Atau gak sih Apa yang jangan lu deh Amin amin Orang nih Cewek cowok udah Satu hari-hari ya Udah mau nikah Tiba-tiba gak jadi tuh Itu udah ketentukan lu Berarti bukan Jodoh lu tuh Gitu Bener sih Karena udah lu Sudah merencanakan Satu sama lain Sudah merencanakan Hari jadi lu Hari nikah Tiba-tiba batal Entah kenapa Entah memang ada masalah apa Entah tiba-tiba Mohon maaf Calon mempelai laki-laki atau Keperempuan yang ada kecelakaan Emang Semua tuh ada garisan Bener banget sih Setuju sih sama itu Karena emang Ya udah begitu ya Namanya hidup juga Betul Tapi lu percaya gak sih bang Kalau jodoh itu Emang Kayak Sebenernya kayak Menurut gua ya Menurut gua nih kayak Ya udah nih jodoh Kita yang nyari tapi Allah yang merestui Ya bisa juga seperti itu Ya manusia yang merencanakan Benerata lu Iya Semua Semua yang kita inginkan Kita semua yang aset Kita merencanakan Kita ingin Kita pengen A Pengen B Pengen C Kalau misalkan gak tercapai Memang itu bukan Jalan takdir Tuhan Tapi kalau memang tercapai Ya memang itu udah Tentuan Tuhan nih lo Lo mencapai tujuan lo Apa yang lo inginkan gitu Misalkan Gua Ya Allah Asalnya dalam hati Aku pengen punya pesawat jet Tiba-tiba kita gak kesampaian Ya bukan jalani Kalau kesampaian berarti Udah jalani dari Allah Entah kita punya usaha apa Punya gue tiba-tiba banyak Kita bisa kebeli Tunggak lagi Misalnya gitu aja Tapi Ada gak sih satu hal Yang Satu impian Bang Bilyu itu Yang sampai sekarang Belum tercapai gitu Apa Apa udah punya semuanya Udah Semua impian Bang Bilyu udah Semuanya Yang punya anak Itu yang belum tercapai Iya Itu adalah impian yang Memang bener-bener Bener Iya Caranya Caranya Sebenarnya harus punya istri Apa punya anak aja Ya Harus punya istri lah Harus punya istri Gimana nih gue Cara bikin ini Karena kan ada orang yang Yaudah Ada juga itu kan Pengen punya anak aja Itu kan banyak orang-orang yang Yaudah lah gue ngapain nikah Yang penting gak anak Bisa jadi Dia adopsi anak Apapunnya gimana Itu kan juga tetep anak Kan Kalau gue pengen Dan lagi ya Iya Pencapai ini sebenarnya pengen Nikah Punya anak Ya Pokoknya gue doain lah Semoga Cepet nikah lah Bang Bily Kan Terlihat nih Kayak setiap ada Solability Meninggal Atau siapa yang meninggal Bang Bily itu kan selalu hadir Selalu mengangkat keranda sih Iya kan Selalu gue ngeliat Itu emang Bang Bily itu emang Terlalu care sama orang Atau Dulu emang ada pernah yang Satu pengalaman Yang kedua memang jiwa Solidaritas gue Kalau bisa Dan tepat waktunya Gue sempatin waktu gitu Jadi Sebenarnya ini Menjadi Campukan buat gue Buat siapapun Ini menjadi Pebelajaran buat kita Yang masih hidup Ini Contoh besar lah Ketika Kita Masih hidup Ada orang Lebih Lebih dulu meninggalkan kita Itu Suatu kenikmatan buat kita Supaya apa Supaya kita bisa belajar Dari Dari Orang yang sudah meninggalkan kita Dari dulu Contoh misalkan seperti ini Yang lagi rame-rame Misalkan Ada Orang Kita gak ngomongin yang kemarin Misalkan Siapapun itu Yang meninggal dulu Tiba-tiba Kecelakaan Nah kita yang masih hidup Gimana cara ini kan Menjadi orang yang lebih baik lagi Terus Kita juga belajar Jangan ngebendebut Soalnya kalau misalkan Kita udah banyak dosa Tiba-tiba Kita Begajulan Tiba-tiba mati Boro-boro Ngium aroma Surga Langsung lo jemplosin neraka Kasaranya gitu Nah justru itu Kita sebagai manusia yang Masih hidup Kalau bisa Menjadi orang yang lebih baik lagi Orang yang meninggalkan kita terlebih dahulu Itu menjadi pembelajaran buat kita Apalagi Satu hal Jujur Orang Yang bisa dikenal Yang meninggalkan kita terlebih dahulu Temen gue juga Satu profesi juga Ya bener sih Terus juga memang gue diajarkan Dari dulu memang Siapapun yang meninggal terlebih dahulu Kalau bisa kan Lo kenal Lo deket Siapapun Ya kalau bisa lo anterin gitu loh Selain Kan memang pas waktunya gue juga udah ada Pas waktunya momennya juga pas Banget gitu loh Gue Lagi Pagi Gak ada cara Gue bisa Nganterin ke peristirahannya terakhirnya Gitu Itu aja sih sebenernya Hal yang biasa sih sebenernya Ya tergantung Tergantung diri kita sendiri aja Niatnya seperti apa Untuk nganterin orang tersebut Kadang jujur gue dari hati gue Yang sekali lagi gue tekankan Gue itu kenal sama Beliau Almarhumah Satu profesi Ya itu makanya hati gue bergerak gitu loh Dan Sedih juga gitu loh Ketika mendengar berita seperti itu loh Gue langsung Montek asisten Cari tahu dan segala macam ini baru Ya lah Tapi itu adalah Satu hal yang mulia sih Menurut gue Itu patut dicontoh sama orang-orang gitu loh Menurut gue ya Karena Kita Mengantarkan ke Tempat terakhir kali itu Kayak adalah suatu banggaan juga sih Menurut gue Siapapun itu ya Kalau misal kita bisa ya Kenapa enggak Gitu sih Kayak kemarin gue waktu itu shooting Gue belum pernah ketemu Tapi tiba-tiba dia ketemu sama gue Dia baik banget Ya gue sih Nganggep orang Pikirnya positif dan baik aja Kayak Bang ini wey Ya siap-siap Blah-blah Ada lah orang Terus Bercanda akhir Bang lo gini-gini Gini-gini Gue bilang kayak Eh ntar lo kalo mati juga Kalo misalkan Bisa gue anterin gue anterin Kalo misalkan gue mati duluan Lo anterin gue gitu-gitu Kenan Gue walaupun baru kenal Tapi Kayak ngerasa Udah lama aja gitu Kan ibarat itu Kita udah kenal nih Sudah kita Gue ketemu nih Hari itu sama dia siap Walaupun gue gak komunikasi Setahun dua tahun Tiba-tiba Hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi Ya Sebisa mungkin Misalkan dia duluan Ya gue bisa anterin Kalo misalkan gue duluan Kalo misalkan dia bisa nganterin 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 Satu semalin Saling Ada makaatnya Ya kita kan juga gak pernah tau Siapa yang akan diluar Iya Gak pernah tau meninggalnya kapan Iya betul Kayak Kita gak pernah tau sedetik kemudian Apa yang akan terjadi Dan gimana caranya sih Yang gue selalu belajar ya Ya sebanyak-banyaknya aja lah Bikin berbuat baik lah Semua orang lain Betul Kayak lo dibayakin sama siapamu Kayak gitu aja Udah itu Bikin terah Bikin terah Bikin terah Yang baik-baik Yang baik-baik Yang baik-baik Iya Yang apa yang punya musuh Dan segala macem Itu Bang Billy Apa sih Bang Pesan Almarhum Holga Untuk Bang Billy Saat masuk dunia entertainment Oh Kalo gue masih inget tuh Pokoknya lo kalo masuk dunia entertainment Harus siap Siap dari segala sesuatunya Ya Yang sekarang ini gue alamin ya Misalkan omongan orang yang sebenernya tidak tau Apa yang terjadi dalam hidupan gue Tapi soal tau Bener Mungkin seperti itu Yang diajar sama Olga Terus jangan pernah sombong Harus baik sama siapapun Itu sih Itu aja Dan harus buat mental Mental sih Apalagi Zaman sekarang dunia Atau Dunia digital Dunia sosial media Makin gila Makin gokil Ditambah Segala sesuatunya Aksesnya semakin cepet Kita misalkan lagi disini nih Tanpa orang tau Tapi kalo kita upload ke sosial media Orang jadi tau Ada orang yang suka Komentar yang seenahnya Ada yang suka Alhamdulillah Lerti gak maksud gue? Kita nih Di rumah lo ketutup nih Orang di luar gak tau Kita lagi ngapain Iba-tiba nih Kita lagi foto Kita lagi pelukan Kita lagi ngapain Kita set ke sosial media Jutaan orang liat Kalo gak suka sama kita Eh tolol Eh bego Lo ngapain peluk-pelukan Eh betul gak sih? Kita ngomong realistis ya Jangan kan Ustadz Nabi Muhammad aja Ada yang gak suka Lo gimani? Gue mau Gue bilang Ustadz Bener Jangan Ustadz Nabi Muhammad aja Ada yang gak suka Ustadz yang baik aja Yang agamanya Sangat luar biasa Ada yang gak suka Apalagi kita Yang gak jelas Begajulan Pasti ada yang gak suka Yang suka ada Ada yang gak suka juga Betul gak? Ya Allah Riss Riss Cuma Gue pasalnya kasihan dengan Sampai lu nangis nangis Sampai karena banyak omongan Nah sekarang lu bilang Sama Bini lu Sama Devina Haviza Kok Devina? Bukan Devina Devina kan lu Haviza 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 Devi Haviza Devi Ya maksudnya bilang sama Bini lu Ya harus terima konsekuensi Tapi memang jujur Ya gak bisa kongkiri Kalo orang baru-baru banget Dengan hujatan yang sangat amat parah Pasti Apalagi perempuan hati Di perempuan kan Ya Allah Sensitif ya Pasti ngerasa Tapi gimana caranya lu harus menguatkan Jangan Bini lu Siapa aja yang punya Bini di luar sana Pasti aja HTA yang gak suka mah Banyak ya Banyak risk Karena orang Indonesia Orang-orang Banyak kan yang Ngebully-ngebully Yang komenternya Asal-nya plus Yang kasar-kasar Orang-orang gak berbedi Orang-orang susah Orang-orang disini juga Kayak Misal kita nih Ada satu nih Pokoknya lu Eh lu begini Iya Dia begini kan Terus dibawain lagi Iya waktu itu Belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak-belak Tapi lu bener-bener gimana sih Orang-orang tuh kadang ada Orang kampung Yang komentar-komentar orang pedaluman kampung Iya 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 Orang-orang Jakarta juga ada Tapi orang-orang yang Ya pengangguran Terus orang-orang yang Orang susah Orang stress Yang gak ada kerjaannya Yang fanatik sama si arts ini Arts ini dibully Begitu Tapi bener-bener gimana Asam garam udah gue lewati Iya sih Iya sih Gue 2 tahun pernah Gue pernah 2 tahun Atau netizen 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 TKW TKW Terus orang-orang susah Orang-orang Bener Yang mukanya Aduh gak banget Iya Sumpah Sumpah Bamba alay Sumpah Tapi kita sebagai Pai Vigil Salah 5 konsekuensi seperti itu Dan kita cuma bisa sabar aja Karena dosa-dosanya kita Ketika kita dikatain Dibully Ya Daudah kita diambil sama dia Pahalanya dia buat kita Gitu aja Gitu aja Tapi gue selalu mendoakan Kayak Gue selalu doa gue Ya Allah Maafkan lo orang yang telah menakitiku Maksudnya gitu Kayak Yaudah gitu gue Gue menurut gue kayak Lu banyak juga Banyak Banyak Apaan ya Apaan 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 Masanya Bully apa Banyak Kayak Banyak Ini kemarin Mungkin omongan gue Masalah mantan ya Masalah mantan kayak Ah Balikan sama mantan Enggak lah Gue gak mau balikan sama mantan Blablabla Kan gue balikan nih Ya kan Tapi kayak Waktu itu Pas ditanya ya emang gue mau balikan Karena masih kesel Dan posisinya gue masih kesel Posisinya Terus gue kayak Sampai di luar gue Gak pernah berhubungan Gak pernah apa Sempat satu momen kayak Nih yang dia bilang nih Yang konten sebelum ini Yang mungkin ya Gak tau gue kontennya Keluar atau ini Yang dia bilang kayak Eee Ketemu sama gue Sama cewek lain Itu sebenernya Gue tuh manas-manasin doang Karena gue kesel Lu tau ada dia disitu? Tau Maksud Teman-panan sebenernya Gua tuh manas-manasin Gua tuh manas-manasin Ya Ada Gua kenal gak? Kenal Mungkin kenal Artis gak? Coba lu musikin Kenapa? Tau gak? Yang mana nih? Yang Arcel itu Oh Iya tau tau Iya Iya Gua waktu itu kayak Gua minta tolong Eh Ada Ini gua nih Tolong dong Gua bilang Tolong dong Tolong aja Tujuan apa? Panas-panasin aja Terus kalo udah dipanes apa? Manfaatnya lo? Iya gak ada Lalu gue mikir kan Gua ngapain sih begitu? Ngapain sih gue? Iya lo ngapain kayak gitu? Padahal gue sama dia juga udah kayak Ya udah aja gitu Udah lama temenan Terus kayak Dan Waktu itu emang gak ada Dian balikan sama sekali bang Makanya mungkin konten-konten gue Gua selalu ngomong ya? Enggak gua ngapain kan? Tapi Gua selalu ngomong gini Satu Yang mungkin orang selalu motong Orang tuh kalo misal upload Mereka tuh selalu upload yang itunya doang Bagian itunya doang Tapi yang lanjutannya gak di upload Lanjutannya gua selalu ngomong gini Ya tapi gak tau Kita gak pernah tau Apa yang akan terjadi ke depannya Bener gak? Tapi yang belakangnya dipotong Yang belakangnya dipotong Yang belakangnya ada Itu selalu begitu Terus ke orang-orang jadi kayak Mengambil opini kayak Ah lu jilat ludah sendiri Apa segala macem Ya mending gua jilat ludah sendiri Bagaimana jilat ludah lu Bawa jilat ludah orang lain Bener gak? Daripada gua jilat ludah orang lain Mending gua jilat ludah sendiri Luda gua sendiri Sekarang gua Jilat Itu Karena Sebenernya kayak Kita kan gak pernah tau Kita kan cuma bisa perencana Yang tentuin siapa Balik lagi dong Allah yang selalu nentuin Apa yang akan terjadi di dalam hidup kita Kita cuma bisa menjalani Memperencarakan Itu kalo emang Dia adalah Misalnya musuh kita adalah jodoh kita Gak yang pernah tau Gak yang pernah tau Kadang orang Cowok atau cewek Melihat Ih 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 Geli-geli gitu Tiba-tiba jodoh Jodoh tiba-tiba nikah Berpasangan nikah Banyak Benci tapi mau gitu Iya benci tapi mau Begitu lah makanya Kadang ada orang bilang Lu jangan terlalu benci-benci banget Lu suka lu gitu ya Gak ada ya Gak ada ya Gitu makanya Gimana coba tuh Waktu itu Itu paling biasa lah Itu paling netizen beberapa Seginjiran orang Kalau netizen yang memang Pengen kepo aja Tentang Gak pengen apa-apa Gue gak pernah Mau targetin Ya kan setiap uang Beda-beda ya Prinsip ya pemikirannya Mungkin Orang kalo nonton Youtube lu Mungkin ada yang berpikir Lu gak punya target lu Bagi keuangan Iya Dulu gue Ada kepikirannya Jadi artis Dulu gue kepikiran Punya duit Gak ada Gak ada gue Dulu yang gak punya duit Dulu yang gak jadi artis Gue dulu kepikiran Gini Oh gue pengen banget jadi artis Oh gue pengen banget punya duit Banyak Gak ada kepikiran Tapi tiba-tiba Paham gak sih mas gue? Paham Karena gue juga gak berencana Masuk internet dulu Lah gue masuk Gue pengennya jadi tentara dulu Polisi Gue jadi atlet Bang Basker Tapi setelah gue kuliah Gue jadi pengen jadi bisnismen Tapi ya mungkin Ini adalah langkah gue Untuk menjadi bisnismen Alhamdulillah sekarang Karena mungkin gue Udah jadi papi figur Ada orang yang pengen kerja sama mama gue Bikin bisnis Akhirnya kan gue jadi bisnismen juga Itu sih gue Tapi sebenernya kita gak pernah tahu sejarah Allah kayak gimana kan Iya kan Dan apa sebenernya yang paling Bang Biri syukuri dalam hidup Bang Biri? Gue sehat aja udah syukur lah Bahagia udah syukur Gue sih pengennya hidup tuh sehat sama bahagia Kalau sehat kita bisa melakukan apapun yang kita mau Kalau kita bahagia Ya tujuannya bahagia Kan kita gak mau sedih Gak mau galau Gak mau stress Kita kan hidup pengen bahagia Apa sih bahagia tuh Ya segala sesuatu yang membuat kita tuh Semangat Dan bahagia itu suatu Suatu Kesenangan buat kita kan Bener-bener banget sih Iya Ada orang yang banyak duit Tapi hidupnya gak bahagia Iya Ada yang punya materinya luar biasa Tapi hidupnya Gak tenterang Gak damai Banyak hal hidup ini Ya kalau gue sih berdua Cuma pengennya Bahagia sama sehat Ada yang banyak duit tapi gak sehat Banyak-banyak hal ris Ya gue sih selalu berdua Makanya Yang penting hidup Sehat sama bahagia Makanya kalau gue ditanya pas ulang tahun Lo doanya apa Gue sehat sama bahagia aja udah Gak usah hubungi Lo apa Lo sehat Lo pengen punya motor Ya lo kerja Yang penting lo sehat Bisa dapet motor Ya Mungkin lo doanya Ya Allah gue pengen punya motor Ya Allah gue punya mobil Langit Bisa kah menjadi kaya tanpa harus bekerja Gak ada hidupnya yang ingin lo Punya duit Punya motor Punya mobil Gak kerja Gak ada Kita tuh pernah miskin kan Kita tuh pernah gak ada duit Jadi kita tau Kita sadar Kita tuh gak punya duit Makanya kita kerja Untuk punya duit Iya kan Ya Langit Aku pengen punya mobil Mau motor Epet sono lo Makanya Gue dulu pernah Nah Gue Pergilah ke satu tempat Karena gue sanggih gak punya duitnya Lo tau mah gue beli minuman Satu untuk berdua bang Sama temen gue Itu minuman harganya orange juice 45 ribu Gue inget banget bang Gue beli orange juice satu Berdua ini minumnya Pagi-pagi Makanya gue sekarang bersyukur banget sih Eh tapi gue inget Gue inget Ini kan zaman dulu ya Waktu gue kecil gue pernah berdoa Sama Allah kaya gitu Langit Hahaha Bukan langit Tapi Gue tuh Anak musholah anak masjid banget ya Jangan dulu ya Pokoknya Kan deket rumah gue tuh Ada musholah ada masjid Makanya gue selalu bilang Gue anak masjid Kamu anak musholah Gue karena Gue sering disitu Tidur Puasa Disitu terus kan Suatu ketika ini gue pernah Pernah inget nih Eh pernah inget Gue inget nih Pernah inget Pernah lakuin Bukan pernah lakuin Gue inget Jadi waktu gue kecil Hidup gue susah banget Gue gak punya kendaraan motor Punya kendaraan satu motor Itu pun motor tua ya Bapak Buat bapak gue buat kerja Suatu ketika Ngeliat orang-orang tuh Pada punya motor tuh Enak banget Gue punya motor motor tua Gue pernah suatu ketika Berdoa di musholah Waktu kecil Berdoa terus Gak dirangsung dikabulin Gue pernah Mas kecil gue inget Antara SDL SMP Jadi gue inget nih Gue berdoa di yang lo Mudah-mudahan Bapak keluarga punya motor Terus pokoknya setiap sholat Sholat Juhur Asang Maghrib Isha Subuh Ya Allah Punya motor Punya motor Beli motor dong Jaman itu Jupiter Gue masih inget Jupiter Biru Harganya jaman itu Jupiter Masih 15 juta 15 juta ya Murah dulu Sekarang udah 20 juta kali ya Enggak 15-16 juta 8-16 juta 8-9 juta Pokoknya Beli Kredit itu Bapak gue kredit Pokoknya sebulan Gue masih inget 200 ribu 300 ribu Perbulan Perbulan Pokoknya berdoa Waktu kecil ya Dulu ya Itu Itu perantara Bapak gue yang beli Anaknya cuma bisa Doa itu Ya Allah Mudah-mudahan Keluarga gue Banyak duit Demi Allah Gua berani Sumpah Gua masih inget Pertama motor Terus Ya Allah Mudah-mudahan Keluarga gue banyak duit Gua banyak duit Terus Gua diingit lagi Gua diingit lagi Gua diingit lagi Demi Allah Gua berani Sumpah Gua tau Gua naik motor tua Diaman gua sekolah SMA kalo gak salah 2007 2007 Ya 2007 Naik motor Naik motor Supra 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 Kredit Supra Eh second Gua beli jaman itu 3 juta apa ya Supra Supra yang masih lama ya Pokoknya gak tau nih Pokoknya kalo tau Tolong koreksi Pokoknya tahun 2007 Gua beli Supra itu second Antara berapa juta Waktu jaman dulu Mau gak punya duit ya Gua di jalan Gua ngambung berangkat Berangkat Sekolah Sekolah SMA 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 Waktu itu belum punya duit Sekarang juga Gak punya duit Iya Naik motor Jam setengah 7 pagi Eh jam 6 Jam 6 Gua berdoa di jalan Lo berdoa Lo berdoa 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 Berdoanya aneh banget Ini gua baru cerita disini Deni Allah Gua masih ngerti Gua berdoa Ya Allah Kapan nih Gua punya duit 1 miliar Astaga Astaga Jaman itu Enggak Gua di jalan Dari sini Oh lagi gua berani Sumpah Gua masih inget nih Gua inget Kapan nih Punya duit 1 miliar Kalo misalkan Punya duit 1 miliar Enak banget ya Semana nih Pasti Gua berpikir Gua berpikir Gua 1 miliar tuh Semana ya Pasti banyak banget Gua berpikir Pasti Gua udah punya Udah gitu aja Gua udah gitu aja Sampai gua juga kayak Ya udah itu aja Hidup ya Hidup ga ada Gua gimana sih Kita Dan sekarang tuh Ketika kita udah punya Kapan nih gua punya 2 miliar Kapan nih gua punya 4 miliar Manusia tuh gak pernah puas ya Mertanya bersyukur Mertanya bersyukur Mertanya kita gak pernah berhenti berusaha Bang Miri terakhir nih Bang Pertanyaan terakhir Ini penumpang mana Penumpang mana Kalo Tiba-tiba nih Tiba-tiba lu datangin sama Aman dan Manopo Dan Aman dan Manopo Ngajak balikan Kenapa lu sama-sama-sama nih Bisa ngomong ya Bisa nganya Ngomong gak Udah bisa isi Udah jelas Udah kayak Tiba-tiba 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 Terima kasih telah menonton!